Intro Hari terakhir atau beberapa jam sebelum pendaftaran bacalek ditutup, Partai Kelora dan Partai Garuda mendaftar ke KPU Kota Kediri. Partai Kelombang Rakyat atau Kelora Kota Kediri mendaftarkan 23 bacaleknya ke KPU Kota Kediri sekitar jam 8 malam. Menurut Rianto Suyadmoko, Ketua DPD Partai Kelora Kota Kediri, Sebagai partai baru, target untuk kursi DPRD masing-masing DAPIL bisa ada 1 anggota Dewan. Kami berupaya untuk memenuhi kursi di setiap DAPIL. Jadi kami berupaya untuk memenuhi di setiap DAPIL. Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda Kota Kediri mendaftarkan 25 bacaleknya ke KPU Kota Kediri sekitar jam 11 malam. Menurut Pak Levy, Ketua DPC Partai Garuda Kota Kediri, Mepetnya jadwal pendaftaran dikarenakan ada berkas yang belum beres. Ya memang tadi ada instruksi dari DPP, kita kan ada beberapa persyaratan, salah satunya untuk DPP harus memberikan rekomendasi. Adanya ada trouble error di Silon, makanya ini kita akhirnya ya ini malam ini. Sementara Ketua KPU Kota Kediri, Pusporini Enda Palupi mengatakan, hingga minggu malam atau penutupan pendaftaran bacalek sudah ada 17 partai yang telah mendaftarkan di KPU Kota Kediri. Sedangkan Partai Buruh memang tak ada perwakilan di Kota Kediri sehingga tidak mendaftar. Untuk hari ke-14, yaitu tanggal 14 Mei 2023, dari seluruh partai yang ada di Kota Kediri, yaitu 17 partai, semua mendaftar. Yang terakhir adalah Partai Garuda. Partai Buruh memang tidak ada di Kota Kediri, tapi secara nasional Partai Buruh masuk peserta pemilu 2024. Pada hari terakhir pendaftaran sendiri, di KPU Kota Kediri ada 7 partai yang telah mendaftarkan bacaleknya. Partai Garuda sendiri adalah partai terakhir yang daftar 1 jam sebelum pendaftaran ditutup. Dari Kediri, Bani Kurniawan melaporkan.